Bahwa untuk kami dari PB, Turut Perduga Cita, yang mendalam atas berulangnya mahasiswa terbaik kami, Saudara Galang, Edi Swasono, yang sedang berpergas dalam rangka untuk ekspedisi studi konservasi lingkungan di Cakar Alam, Pulau Sempuh, di Kecamatan Sumber Mancikwetan, Kabupaten Malang. Ini adalah merupakan program impunan mahasiswa profesi, dan ekspedisi ini adalah merupakan kegiatan yang memang sudah rutin dilakukan, dan berbagai impunan profesi yang ada di IPB juga melakukan hal yang sama untuk berbagai wilayah. Jadi kegiatan ekspedisi itu merupakan kegiatan yang sudah rutin dan merupakan salah satu keunggulan IPB ketika kita melakukan kegiatan outreach di lapangan untuk bisa menggali data-data dalam rangka untuk konservasi. Jadi mahasiswa dari Fakultas Kehutanan dan Lingkungan ini sedang melakukan ekspedisi untuk riset ya, untuk kegiatan-kegiatan konservasi seberi alam. Yang tentu kita kehilangan semangat dari kehilangan sosok-sosok mahasiswa yang memiliki kesempatan yang luar biasa dalam bidang konservasi karena kita tahu bahwa Indonesia adalah negara yang sangat kaya akan mempunyai universiti, dan karena itu kemampuan kita untuk menjaga dan melestarikan biaya universiti sangat penting. Jadi himpuran mahasiswa profesi yang konservasi ini saya kira ini sangat mulia sekali dan insya Allah spirit untuk menjaga dan terus melakukan kegiatan konservasi ini semoga bisa dikembangkan oleh mahasiswa mahasiswa, adik-adik kelasnya dan ini kaitan dalam mereka untuk menjaga seberi alam yang ada di Indonesia. Dan kaitan dengan jenazah, secara jenazah sudah ditemukan pada hari ini dan saat ini sedang proses otopsi dilakukan oleh aparat yang berwenang dan keluarga sudah menjalani komunikasi dengan BPP, insya Allah jenazah akan dikembangkan ke pancar negara, tempat mahasiswa itu berasal. Namun semoga ini bisa menjadi, kita akan melakukan proses evaluasi terhadap kegiatan gelapangan tentu dengan prinsip-prinsip, menegakkan prinsip-prinsip pada jemen risiko untuk meningkatkan kualitas kegiatan gelapang dan menghindari dari berbagai kemungkinan komunikasi yang terjadi.